Ya pemirsa, Gubernur Kulandriyowo Ansar Ahmad dijembatani oleh Konjen RI di Istanbul Imam Asyari dan Kemenko bidang perekonomian. Berkesempatan melakukan audiensi dengan Kairman Intercity Istanbul Park Mr. Fuller Aka di sirkuit Intercity Istanbul Park, Turki pada selasa 18 Oktober 2022. Tak hanya audiensi, Gubernur Ansar juga berkesempatan melihat-lihat kondisi sirkuit hingga menjajal mobil balap yang terpajang di lokasi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar juga mempelajari sistem pengelolaan sirkuit dengan berbagai kombinasi event untuk mendongkrak jumlah wisatawan yang datang, yang diakui Ansar cukup mengagumkan. Di hadapan Fuller, Gubernur Ansar pun memaparkan jika dikeperi dalam waktu dekat juga akan membangun bintan green sirkuit di kawasan pariwisata Lagoy, bintan dengan luas area 120 hektare melalui konsep environment mangrove. Gubernur Ansar menegaskan sudah semestinya pemerintah harus selalu siap berinovasi dan mengembangkan serta mendukung penuh pembangunan sirkuit F1 bintan. Tak kalah pentingnya kerjasama kepada semua pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti hotel, transportasi, restoran, dan juga ruang kuliner. Sembari menyerahkan promosi pariwisata Kepri, Gubernur Ansar juga mengajak Fuller untuk berkunjung ke Kepri melihat rencana pembangunan sirkuit F1 bintan. FND TV Kepri mengabarkan. Terima kasih telah menonton!